Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Infosmen Sabo teristimewa buat adik-adik yang sedang duduk di kelas 12 sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan dan umumnya bagi adik-adik beserta didik sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan semuanya Perlu adik-adik ketahui bahwa mulai tanggal 4 Januari 2021 semua jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan akan melakukan verifikasi sekaligus memutahirkan data sekolah untuk keperluan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri 2021 di portal lembaga tes masuk perguruan tinggi Kegiatan dalam rangka verifikasi dan pemutahiran data tersebut diantaranya registrasi akun LTMPT dan penetapan siswa yang berhak atau terpilih untuk mengikuti SNMPTN 2021 dan semoga nanti adik-adik semua merupakan peserta didik yang terpilih atau menjadi bagian dari peserta didik yang eligible atau boleh mengikuti SNMPTN 2021 yang ketentuannya telah diatur oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi Kuota tiap masing-masing sekolah tentunya berbeda tergantung pada akreditasi sekolah dan jumlah siswa untuk sekolah yang terakreditasi A kesempatan bagi peserta didiknya untuk mengikuti SNMPTN 40% sekolah yang terakreditasi B 25% dan sekolah yang terakreditasi C dan lainnya 5% Kemudian ketentuan tentang siapa saja yang berhak mengikuti SNMPTN 2021 akan ditentukan oleh sekolah masing-masing dengan mempertimbangkan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan nilai akademik lainnya Dengan kata lain, sekolah akan melakukan pemeringkatan atau perenkingan secara paralel di setiap program jurusan atau program keahlian yang berarti presentasi kuota tersebut berlaku untuk masing-masing program jurusan Contoh, SMA Maju Jaya terakreditasi A dan memiliki total jumlah peserta didik kelas 12 sebanyak 486 dari 3 program jurusan Maka total peserta didik yang boleh mengikuti SNMPTN 2021 adalah 486 x 40% hasilnya 187 peserta didik Untuk pembagiannya, admin simulasikan seperti ini Tabel peserta didik kelas 12 SMA Maju Jaya yang terakreditasi A Program jurusan IPA ada 216 peserta didik Maka kuota SNMPTNnya adalah 86 86 ini dari mana? Dari 216 x 40% Kemudian IPS 144 Maka kuota SNMPTNnya 58 peserta didik Kemudian bahasa 108 Maka kuota SNMPTNnya 43 Sehingga total peserta didik yang boleh mengikuti SNMPTN 2021 SMA Maju Jaya ini adalah 187 peserta didik Agar lebih jelas, adik-adik bisa masuk ke laman ltmpt.ac.id untuk melihat langsung berapa kuota masing-masing sekolah Oke, sekarang kita coba masuk ke laman ltmpt Oke, di laman ltmpt ini adik-adik bisa klik menu SNMPTN yang berada di sebelah kiri klik saja Kemudian adik-adik akan melihat jadwal kegiatan SNMPTN 2021 Lalu untuk melihat berapa kuota sekolah masing-masing Adik-adik bisa gulir ke bawah Nah disini ada kuota sekolah untuk SNMPTN 2021 Adik-adik bisa melakukan pencariannya disini Jika adik-adik hafal dengan NPSN sekolah masing-masing Bisa pencarian berdasarkan NPSN NPSN itu nomor pokok sekolah nasional Tapi jika adik-adik tidak hafal dengan NPSN sekolah masing-masing Adik-adik bisa melakukan pencarian berdasarkan lokasi Oke, kita akan melakukan pencarian berdasarkan lokasi Klik pencarian berdasarkan lokasi Lalu pilih provinsi Adik-adik akan coba provinsi Jawa Tengah Kemudian memilih kabupaten Tegal Nah maka sekolah-sekolah yang terdapat di kabupaten Tegal Dalam hal ini SMA dan SMK akan tampil semuanya Berikutnya admin akan mencoba mencari jenjang SMA terlebih dahulu Dalam hal ini adalah SMA Negeri Satu Bojong SMA Negeri Satu Bojong Nah jika adik-adik merupakan peserta didik atau siswa didik SMA Negeri Satu Bojong bisa klik SMA Negeri Satu Bojong Maka disini informasi tentang kuota akan tampil Dibulai dari nama sekolah, NPSN, akreditasi, persen kuota Kemudian jumlah total siswa, lalu kuota siswa Jumlah total siswa IPS 90 kemudian IPA 137 Sehingga kuota siswa yang berhak mengikuti SNMPTN 2021 adalah IPS 36 dan IPA 55 Kemudian untuk jenjang SMK admin akan coba lihat SMK Negeri Satu Bumi Jawa Oke jika adik-adik merupakan siswa atau peserta didik dari SMK Negeri Satu Bumi Jawa Bisa klik saja, lalu informasinya akan terpapar disini Bahwa jumlah total siswa, teknik komputer dan jaringan 210, teknik otomatik 193, teknik penagal listrikan 157 Sehingga kuota siswa yang berhak mengikuti SNMPTN 2021 adalah Teknik komputer dan informatik 84, teknik otomatik 78, dan teknik penagal listrikan 63 Setelah adik-adik melihat kuota masing-masing sekolah dan merasa bahwa nilai rata-rata raportnya berada di peringkat yang memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari kuota tersebut Maka pastikan NISN dan atau NIC-nya sudah valid, terutama NISN Sebab NISN merupakan syarat wajib untuk dapat mengikuti SNMPTN 2021 Untuk mengikuti valid atau tidaknya NISN dan NIC, adik-adik bisa tanya ke admin sekolah masing-masing Dalam hal ini admin dapodik bagi sekolah yang berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Atau admin emis bagi sekolah yang berada di naungan Kementerian Agama Karena berdasarkan informasi dari laman pd.data.gumdikbud.go.id.ltmpt Sampai sekarang masih ada peserta didik dengan status NISN kosong dan NISN ganda Dan ini merupakan masalah Jumlahnya tidak begitu banyak Tapi siapa tahu ini merupakan salah satu masalah di antara adik-adik Untuk itu alangkah baiknya kita kunjungi laman pd.data.gumdikbud.go.id.ltmpt Untuk melihat data NISN kosong atau ganda pada satuan pendidikan Kita sudah berada di laman pd.data.gumdikbud.go.id.ltmpt Di laman ini adik-adik bisa klik tabel Kemudian adik-adik bisa mencarinya berdasarkan wilayah Kemudian pilih bentuk pendidikan juga boleh Tapi untuk bentuk pendidikan admin klik semua saja Biar nanti semuanya muncul baik SMA maupun SMK Admin pilih Jawa Tengah Oke kemudian untuk Jawa Tengah admin akan cari kebupaten Tegal Oke lalu admin akan mencari SMA Negeri Satu Bojong Untuk SMA Negeri Satu Bojong jumlah pesatik 227 Belum ini SMA 0 SMA ganda juga 0 Berarti untuk SMA Negeri Satu Bojong sudah tidak ada masalah Kemudian untuk SMK nya admin akan mencari SMK Negeri Satu Bumi Jawa Nah untuk SMK Negeri Satu Bojong Jawa dengan total pesatik 560 Belum NISN 0 Artinya siswa sudah ber-NISN semua Tapi yang NISN yang masih ganda ada 8 Sehingga ke 8 anak tersebut Segera memproses agar NISN nya dibalikan Tentunya dengan bantuan operator dapodik sekolahnya Selanjutnya Setelah adik-adik memastikan bahwa tidak ada masalah pada NISN dan NIC Adik-adik mulailah merasionalisasi nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 Untuk memprediksi sebesar apa peluang adik-adik untuk dapat masuk ke purguran tinggi negeri Serta jurusan yang dikendaki melalui jalur SNMPTN 2021 Sehingga nantinya tidak salah pilih purguran tinggi negeri dan jurusan Karena berdasarkan tahun sebelumnya Banyak terjadi peserta didik dengan nilai rata-rata rapor bagus Tapi gagal lolos SNMPTN Dan sebaliknya Banyak peserta didik dengan nilai rata-rata rapor standar Tapi berhasil lolos SNMPTN Kemudian ada beberapa catatan yang mungkin diterapkan di sekolah adik-adik Bahwa apabila dalam pemeringkatan terdapat kesamaan nilai rata-rata Maka sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik Dalam menentukan peringkat peserta didik Kemudian jika ada peserta didik masuk pemeringkatan Tetapi yang bersangkutan tidak mau ikut SNMPTN Maka posisinya bisa digantikan oleh peserta didik lainnya Asalkan masih memenuhi kuota sekolah Lalu bagi yang tidak masuk pemeringkatan Otomatis tidak dapat mengikuti SNMPTN 2021 Dan jika ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri Otomatis perlu berjuang di jalur SPMPTN Dan atau seleksi mandiri Oke kiranya ulasan admin cukup Salam semangat menuju SNMPTN 2021 Dan admin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh